Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa lagi dengan channel Sakpri Channel tentang pembolangan Bambu unik, bambu cantik untuk bonsai Serta bonsai-bonsai yang lain Sahabatku semua Dimanapun anda berada Kali ini saya mau bolang Bambu unik ya Di bawah sana guys, sekarang saya berada Di gunung kawi ini ya Nah itu guys Di belakang saya Saya balik dulu ya Kameranya Nah itu guys Di sana ada wiharanya Yang di belakang Wihara sana ada Purnya ya sahabat ya Nah ini guys Nah disitu keratonnya sahabat Kapan-kapan kita eksplor Kesana ya sahabat ya Nah ini guys Wilayah keraton Gunung kawi sahabat Oke salam-salam dulu Salam sejahtera Untuk para youtuber Subscriber Serta pemirsa semua Dimanapun anda berada Saya doakan Semoga kalian Dalam keadaan Sehat walafiat Dimurahkan rezekinya Dijauhkan dari balak Dimudahkan segala urusannya Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Dan yang sakit Saya doakan Semoga lekas sembuh Dan bisa beraktifitas Seperti sediakala Sahabatku semua Dimanapun anda berada Dari sabang sampai merauke Nah disana ada Bambu kuning guys Tapi gak ada yang unik ya Tapi yang akan saya bolangin Yang akan saya petanin Di bawah sana Di bambu termahal Bambu petung guys Oke ikutin terus ya Pembolangan saya Sahabat Kita menuju supportnya ya Saya mohon dukungannya ya guys ya Supaya dalam pembolangan saya nanti Dipetokan dengan bambu-bambu yang unik Bambu-bambu yang cantik sahabat Sampun pak Nah ini guys Sampun pak Makasih Nah Tentunya Saya mohon doanya juga ya Semoga pembolangan saya nanti Sukses ya sahabat ya Pulang selamat Mulih selamat Berangkat selamat guys Nah ini Ditemanin Sang master Apa Wisatawan guys Master wisata Malang Raya Kait Malang Menir Widodo Sahabat Nah Ini Nah disana guys No Disini Banyak sekali ya Bambu-bambunya Bambu termahal Tentunya bambu petung Sahabat Nah itu guys Ada yang unik Luar biasa Mantap guys Carang gantung Gimana sahabat Nah itu Banyak sekali Carang gantungnya Sahabat Nah oke Disana nanti Coba kita Explore ya sahabat Tentunya kita Tentunya gak bisa eksekusi Karena yang jelas disini harus izin sama perhutani ya sahabat ya Walaupun ini punya perhutani kita tidak bisa seenaknya aja ya Tebang Tebang Sahabat Nah ini guys Disitu tadi ada bambu Gantung ya sahabat Oke guys Kita lanjutkan Sekarang Ke pesarean sahabat Ini jalannya Terus Oke 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 untuk semua sahabatku Yang datang dari manapun Dari Sabang sampai Merauke Saya mohon Saya harap Bila ke Berkunjung ke Malang Batu Bromo Tidak ada salahnya ya Kalian Singgah disini sahabat Untuk sekedar beribadah kepada Agamanya masing-masing Kes Di atas sana Itu ada wihara Ada Keraton Kes Kemudian ada lagi Ya pura Kemudian ada gerejanya sahabat Ya itu Empat agama Disini Ngumpul sahabat Bambu-bambu yang unik Bambu-bambu yang cantik Bambu termahal Bambu petung Sahabat Nah Kalau yang disana tadi Itu menunjukkan Bagaimana kerugunan Umat beragama Di Nusantara ini Sahabat Nah Sahabat Nah Inilah budaya Indonesia Yang tidak perlu dihuta ating Ya sahabat ya Karena Itu sudah pakemnya Dari awal subhanahu wa ta'ala Untuk melindungi Bangsa Dan negara ini Supaya Tetap lestari sahabat Oke kita lanjutkan Nanti ya Disana Guys Sahabat Sekarang saya sudah Sampai Di pesarean ini Guys Nah Disamping kiri kanan Pesarean Kan banyak bambunya Ya sahabat Nah disitulah Saya akan Mengeksplore ya sahabat Kira-kira keunikan apa Kecantikan apa yang ada di bambu Sebelah kiri kanan Itu sahabat Oke Saya langsung aja ya Sebelum kesana guys Saya mau kirim-kirim doa Kirim-kirim fatah Ritual-ritual kecil Untuk mendoakan Para sesepuh Bini sepuh Leluhur Yang telah mendahulin kita semua Yang ada di gunung kawi Sini sahabat Setelah saya Kirim-kirim doa Kirim-kirim fatah Ritual-ritual kecil Kepada Sesepuh leluhur Yang ada disini Sahabat Yaitu Eyang Jugo Sama Eyang Sujono Ya sahabat Yang ada di makam ini Sahabat Nah ini Langsung aja ya Kita eksplore Ke Barongannya Sahabat Mudah-mudahan Kita mendapatkan Keunikan Kecantikan Di barongan itu Guys Oke Let's go Mantap Oke guys Langsung aja Kita menuju supportnya ya Nah Itu sahabat Barongannya Sebelum kita Petahin Dari jauh guys Karena yang Jelas Kita tidak Diizinkan ya Kita turun itu Itu Sembilan Nah lah Itu kira-kira Kemiringannya Sekitar 85 derajat Sahabat Nah Sama Pengelola sini Yang jelas Kita gak boleh ya Untuk kesana Dilarang Sahabat Kita eksplore aja ya Kira-kira Ada bambu unik Bambu cantik Apa sahabat Nah Itu guys Langsung itu guys Saya disuguhin Nah Ini Itu guys Mana ya Sahabat ya Nah Itu bambu rospen Ya sahabat ya Nah Di sebelahnya Ada tong-tong Seribu sahabat Coba ya Kita lihat Dari sebelah sini Guys Pelan-pelan Nah Itu guys Nah Kelihatan jelas Sahabat Itu Ada tong-tong Seribunya Sahabat Nah Itu guys Nah Itu ada tongsernya ya Mantap Ciamik guys Oke Kita lanjutkan Cari yang lain Sahabat Kira-kira Di atas Ada apa ya Sahabat ya Kita sekarang Menuju Bambu Terbesar Sahabat Yaitu Bambu Termahal Bambu Petung Guys Sebelum Kita Lihat Kecantikannya Keunikannya Saya mau Uluk salam dulu Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Permisi Putumu Mau eksplor Bambu unik Bambu cantik Mbah Sing unik-unik Sing cantik-cantik Ketok Nombah Oke guys Setelah saya uluk salam Kira-kira Keunikan apa Yang ada di bambu ini Sahabat Nah Guys Itu Yang di atas Ada Sahabat Nah Itu ada Bambu sulur Ya Sahabat Ya Bambu sulur Gantung Bambu petung Bambu yang besar Sahabat Bambu termahal Nah itu Guys Nah Oke Sahabat Kita lanjutkan Ketempat yang lain Kayaknya disitu Gak ada keunikannya Sahabat Di bawah Nah Oke Untuk semua Sahabat saya Saya cuma Memberitahu Aja ya Kalau disini Kemungkinan besar Mencari keunikan Susah guys Karena apa Disini ini Tanahnya sangat-sangat Subur Bukan tanah tandus Ya sahabat Walaupun di gunung Sahabat Jadi untuk mencari Bambu-bambu unik Itu sulit sekali Disini sahabat Nah Itu guys Nah Sebanyak itu Gak ada Yang unik Biasanya Di bambu petung Itu kan Gudangnya Tumpang sari Rancang Kenconoh Dan Sabdo lutut Ya sahabat Tapi ternyata Disini tidak ada Guys Oke Kita tinggalkan Sahabat Disana juga Itu banyak Rumpun-rumpun Bambu guys Tapi saya Tidak diizinkan Oleh Yang Penunggu disini Ya sahabat Ya Itu guys Karena ini sangat Curam Sekali Nah Itu guys Sangat curam Demikian sahabat Explore Bambu unik Kali ini Yang termasuknya Ya Cuma menemukan Bambu tong Tong Seribu Jaman Ruas pendek Yang jelas disini Tidak bisa dipotong Ya sahabat Karena ini Cagar budaya Disini sahabat Kalau itu dipotong Long Sorry ini sahabat Oke Untuk semua sahabat saya Pemirsa semua Dimanapun Anda berada Yang baru menemukan channel ini Saya mohon dukungannya ya Dengan cara Like, comment, subscribe Subscribe gratis sahabat Serta tekan lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu mendapatkan Video-video terbaru dari Sapri Kalau yang sudah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Semoga amal kebaikan Saudara Dibalas dengan kebaikan-kebaikan Yang lebih banyak lagi Dan tentunya Lebih barokah lagi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Allahumma Amin Oke Saya akhirin sampai disini Pembolangan bambu unik ini Tentang eksplor bambu cantik Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi pada video selanjutnya Salam bambu unik Nusantara Salam bonsai bambu unik Nusantara Rahayu rahayu Mantap Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!